Kita kembali ke kota Palembang. Masa pandemi tidak harus mengurangi kualitas perkuliahan, apalagi saat ini kampus mengarah ke sistem internasional. Perguruan tinggi harus beralih dari konvensional menuju internasional. Hal ini sudah sepatutnya diterapkan seluruh perguruan tinggi, tidak hanya negeri tetapi juga swasta. Seperti Universitas PGRI Palembang yang telah beralih ke internasional sejak tahun 2018 lalu. Di masa pandemi ini, Universitas PGRI justru meningkatkan kualitas perkuliahan dengan lebih mengintensifkan kegiatan yang lebih bersifat internasional dan melibatkan sejumlah negara. Menurut Rektor Universitas PGRI Palembang, Haji Bukmanlian, yang ditemui salah seminar internasional pendidikan, Universitas PGRI menjadi pilot project karena seringkali menggelar kegiatan internasional serta pembelajaran dan sistem akademik menggunakan IT. Perguruan tinggi yang baik harus berubah agar lebih maju dan bermutu. Ini adalah yang pertama kali kita melakukan seminar internasional yang diikuti oleh 12 negara. 8 negara itu sebagai pembicara dan 4 negaranya adalah partisipannya, peserta, sehingga totalnya ada 12 negara. Yang hari ini kita ikuti itu 4 pembicara dunia. Yang pertama dari Pakistan, yang kedua Filipina, yang ketiga dari Thailand, yang keempat Indonesia. Ketua PGRI Sumsel Haji Ahmad Zulinto berharap para lulusan Universitas PGRI memiliki kemampuan kognitif dan wawasan yang selalu bertambah. Ketua YPLP PT PGRI Haji Melina Rosani mengatakan, sejumlah kegiatan internasional diharapkan akan meningkatkan kualitas mahasiswa. Ini kita lakukan adalah satu upaya kolaborasi ya, bahwa mereka perlu pemahaman, pengetahuan yang tidak hanya ada di internal kita, artinya hanya ada di kawasan kita. Tapi juga penting kita harus berkolaborasi dengan orang luar. Dengan mengikuti seminar internasional, para sarjana-sarjana S2 kita memiliki kemampuan kognitif yang baik, memiliki pemahaman, pengetahuan yang baik. Salah satu hikmah dari pandemi itu saya pikir adalah kegiatan kami ini. Tentu kami sangat mendukung sekali Universitas PGRI Palembang dapat melaksanakan kegiatan seminar internasional ini. Barangkali kalau tidak ada pandemi ini, kami barangkali belum tentu bisa. Tapi kalau ada pandemi ini, salah satu contoh, artinya kita sekarang dapat melaksanakan atau memakai narasumber ini melalui daring online ya. Kalau tidak ada pandemi, barangkali mereka harus hadir di sini semuanya. Meskipun mengurangi intensitas tatap muka, namun ketertinggalan dalam dunia perguruan tinggi tidak boleh terjadi. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan.